Kita tentunya bersyukur karena Sulawesi Utara hari ini sudah mendapatkan vaksin ya dari pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk diprioritaskan bagi tenaga kesehatan Nah, dari kami sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berharap 23 ribu vaksin yang akan diberikan bagi tenaga kesehatan 21 ribu lebih kalau tidak salah data yang ada oleh tenaga kesehatan ya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara kami mendorong supaya ini didata dengan baik ya didata dengan baik proses penerimaannya, proses informasi juga kepada para nakes ini nantinya bisa berjalan dengan baik bahkan keluarga dari tenaga kesehatan ini karena mereka juga kan yang berinteraksi langsung dengan tenaga kesehatan tersebut sehingga nantinya proses ini harus dikawal dengan baik sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama bahkan ada tenaga kesehatan yang tidak divaksin ya sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik ke depan terima kasih karena memang terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!